pasca aksi saling serang antar pelajar malabor SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5 Kota Jambi beberapa waktu lalu nih lor kepolisian sektor Telanaipura melakukan mediasi dengan kepala sekolah dan perwakilan siswanya nih mudah-mudahan nih bisa berdamai lah supaya tidak ada menimbulkan keributan yang bakal terjadi agak ke depannya lor itu nih harus menciptakan kedamaian jangan kejahatan lah berapa kali banjek kasih tahu itu tengok di pantauan banjek pasca aksi saling serang yang melibatkan siswa madrasa alia laboratorium SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5 Kota Jambi kepolisian sektor Telanaipura melakukan mediasi sejumlah pelajar pada Sabtu 18 Juni 2022 dalam mediasi tersebut turut dihadiri oleh kepala sekolah guru siswa dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Telanaipura AKP Yumika Putra Kapolsek Telanaipura AKP Yumika Putra mengatakan aksi penyerangan dari siswa madrasa alia laboratorium itu dilatar belakangi karena aksi pelemparan batu yang dilakukan siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi ke siswa madrasa alia laboratorium yang sedang asik nongkrok kemudian karena tak terima atas perlakuan itu siswa madrasa alia laboratorium pun langsung melakukan pengejaran kemudian pada hari Jumat siswa SMK Negeri 1 yang dibantu SMK Negeri 5 kembali menyerang madrasa alia laboratorium dengan melemparkan batu yang menyebabkan beberapa kaca gedung sekolah pecah atas mediasi ini AKP Yumika mengatakan semua pihak yang terlibat keributan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan proses damai dan tidak melanjutkan masalah tersebut ke proses hukum dengan mediasi ini diharapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi dan tidak berlanjut hari ini kita melaksanakan mediasi yang dihadiri dari bapak-bapak sekolah-sekolah dari SMK 1, SMK 5 dan MA Labor nah kesepakatan daripada bapak-bapak dan anak-anak sekalian bahwa untuk kejadian yang kemarin kita harapkan tidak terulang lagi dan tidak berlanjut dan para pihak menyadari bahwa ini merupakan kekeliruan yang harus kita perbaiki dan dengan kejadian kemarin saat ini semua pihak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan disepakati untuk tidak dilanjutkan ke proses hukum kegiatan meditasi diakhiri dengan bersalaman dan para siswa meminta maaf kepada para guru dan pihak kepolisian apabila di kemudian hari melakukan perbuatannya kembali maka sekolah akan memberikan sanksi dengan dikeluarkan dari sekolah dan dilanjutkan ke proses hukum Dimas Ancaya Cek TV melaporkan